Gak apa-apa, kan adikku beli isi. Gak apa-apa, kok Ibrah. Gak apa-apa. Oke, sudah 7 orang. Kita mulai sekarang saja ya, teman-teman. Oke, selamat sore, teman-teman. Salam, Sernomi. Salam, Asernomi juga. Yes, ini merana yang lainnya nih. Oke, jadi minggu ini kita akan lanjut jalan-jalan lagi ya. Jalan-jalannya kali ini ke Amerika, ke tempat-tempat astronomi di Amerika. Kita sebetulnya pernah ya, pernah ke negara ini untuk jalan-jalan itu. Pas kita ke mana ya itu, ke Cichen Itse ya, ke suku Maya. Kasilo sama suku Inkaya, Macopichu itu ya. Masih pada ingat nggak kalian pas kita ke sana? Oke, masih pada ingat kan nih, kita pernah ke, apa namanya, Macopichu, ke Kasilo. Masih nggak, Ibrah? Ya, Macopichu itu kan yang ada di Pego itu. Iya, kita kan pernah ke sana ya, pernah bahas itu. Nah, ini... Tapi ini apa? Nah, ntar, aku jelasin ntar nih, Ibrah. Ini dolmen ya? Hah, kenapa Ibrah? Ini dolmen ya? Oh, dolmen, bukan, bukan. Nanti aku jelasin nih, Ibrah. Nanti aku jelasin. Ini bukan dolmen, dolmen beda lagi ya ini. Nah, itu kan semua tempat... Itu menhir. Ntar sih, Ibrah, aku jelasin. Bukan di menhir juga soalnya. Itu menhir. Bukan, bukan. Bukan menhir nih, beda lagi. Ntar, aku jelasin ntar lagi, Ibrah. Oke, nah. Tapi kan kalau tadi tempat-tempat yang aku sebut tadi kan di Amerika Selatan semua ya. Nah, aku kepikiran untuk nyoba nyari tempat-tempat astronomi di Amerika yang utara. Yang paling padat penduduknya ya. Yang agak padat penduduknya itu apakah ada atau enggak. Dan ternyata ada beberapa. Ada beberapa itu yang di Amerika Utara. Jadi aku mau bahas aja ya. Walaupun mungkin bentuk-bentuknya, fungsinya udah mirip banget sama yang pernah kita datangin sebelumnya di tempat lain. Enggak ah, Pak. Itu di Kaneda ada populasinya. Kenapa, Dimitri? Sorry. Suara mau kecil, suara mau kecil. Gak kedengeran Dimitri, sorry. Enggak ah, Pak Petra. Itu Kaneda aja cuman ngepunyanya populasi sekitar 50 juta orang. Oh. Padahal itu negara kedua terbesar di dunia. Iya sih. Maksudnya setidaknya kan kalau Amerika Utara itu emang kemaksudkan orangnya itu lumayan banyak lah ya. Terutama di misalkan New York atau di Washington itu kan banyak-banyak orang itu. Pokoknya Amerika kan terkenal sama ya orangnya lumayan banyak juga lah pasti ya. Nah, jadi aku coba nyari aja apakah kalau orangnya banyak terus situ astronomi yang itu enggak ada atau malah ada dan banyak. Dan kalau aku cari-cari itu emang dikit, emang dikit ya di sana Dimitri. Di Amerika Utara ya sama di Kanada sekalian ya ini. Dan biasanya itu tempat-tempat astronomi itu ngumpul, ngumpulnya di Amerika Barat Daya ya, Barat Daya sama di Kanadanya. Ngumpulnya di situ biasanya. Nah, hari ini aku kita akan pergi ke enam tempat ini ya. Ke enam tempat jadi aku akan ceritakannya pendek-pendek aja ya. Cicen Itza, Cicen ya bukan Ciken. Cicen itu artinya bukan Ciken, Cicen, bukan ayam ya. Bisa lagi ini. Tapi untuk yang kali ini enggak ada Cicen Itza ya Cicen. Cicen Itza itu kan di ya Mesiko sih, Amerika Utara sih. Cuman enggak aku masukin ya. Enggak aku masukin di sini hari ini. Kalo pernah kita bahas. Nah, aku bahas tentang tempat yang belum pernah kita kunjungi sama sekali ya. Walaupun bentuknya mungkin mirip sama yang udah pernah. Kita kunjungi dulu tempat lain. Jadi yang pertama ini ada Bukit Cahokia ya. Cahokia namanya. Bentuknya tuh kayak gini di belakang ini. Jadi kayak bentuknya tuh mirip kayak... Kuburan Cina ada ya? Ya, kuburan Cina. Atau si piramidanya suku Maya itu loh. Cuman kan kalau piramidanya suku Maya kan batu. Ini dari tanah. Dan ini memang disebut mirip sama piramidanya suku Maya juga ya. Karena digunakan sebagai tempat tinggal juga kayaknya ini. Katanya kota namanya. Kalau Bukit Cahokia itu sebetulnya kan Bukit Buatan itu milik suku, suku asli Amerikanya sendiri. Itu sukunya sebelum suku Columbia ya. Dan si Bukit Cahokia ini ada di barat daya nama tempatnya itu Illinois ya. Di barat daya yang Illinois. Luasannya itu sekitar 9 km persegi. Dan itu katanya itu ditinggalnya atau mungkin dihuni ya. Dari tahun 1050 sampai 1350 masehi. Bukit Cahokia itu sebetulnya komplek bukit gitu. Ada sekitar 80 bukit. Kalau bukit yang paling besar itu namanya Bukit Mong ya. Mong itu semacam kalau aku terjemahin jadi biarawan gitu. Dan juga Bukit Cahokia ini tata masuk loh ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Juga masuk ini. Keterkaitan sama astronominya itu adalah saat pas itu balik ya. Seperti biasa. Pas matahari terpit. Saat itu balik matahari musim dingin. Itu matahari akan terpit di atas namanya itu Woodhange Cahokia ya. Woodhange Cahokia dan di atas namanya Bukit Rubah. Bukit Fox Mount ya namanya. Fox Mountnya itu yang pakai D ini. Jadi kalau di gambar ini sih tadi ya. Ini maksudnya ilustrasinya tadi. Ini maksudnya itu Woodhange-nya. Jadi di Cahokia itu juga ada Woodhange kayak gini. Mungkin dari kayu juga. Terus ini juga ada si Bukitnya Rubah tadi ya. Kalau nggak salah aku kurang tahu sih Bukitnya Rubah itu punyanya si Cahokia atau nggak. Cuman itu terkait sama matahari terpit pas titik balik matahari musim dingin tadi. Tunggu bentar. Tunggu bentar. Ada asap-asap tuh di gambar pertama. Asap? Bentar. Ya. Bentar coba aku lihat dulu ya. Asap. Oh ini. Bentar kayaknya ini sih. Oh aku sih tahu sih. Kayaknya ini semacam ilustrasi ya. Kalau kalau dari gambarnya. Itu loh ini loh. Ini loh. Ini loh yang kayak belum ngelak. Ini kan tau kan. Ini kan tau kan. Nah. Cuman kalau yang itu sih aku kurang tahu. Kamu mungkin Woodhange itu juga dulu ya. Dulunya pas masa masih dihuni sama suku asli Amerikanya. Itu mungkin sekitar ada rumah juga. Ada rumah. Kalau dibilang ada rumah atau enggak sih. Kalau pas zaman masihi udah pasti ya. Pas zaman masihi udah ada rumah. Udah pasti. Jadi rumahnya mungkin udah punya asap kayak gini ya. Pembakaran. Dan kayaknya sih kalau dilihat dari gambaran nih kayaknya ilustrasi ya. Kalau dilihat dari bentuk tanahnya. Bentuk rumahnya tuh kayak halus gitu ya. Yang kayaknya sih gak ada tanah yang halusnya kayak gitu sih ya. Mungkin ini ilustrasi mungkin. Tapi kalau beneran ya mungkin juga ada orang di situ. Mong itu pendeta. Oh iya sih. Cuma kalau aku lihat sih kayaknya pendeta Buddha deh kayak ya. Kalau gak salah Ansel. Mong itu. Kalau gak salah ya. Jadi bukan pendetanya yang Kristen atau Katolik itu. Oke harus kita lanjut lagi ke sini namanya nih. Di sini tuh ada namanya itu Kasamalpais ya. Kayaknya sih bacanya gitu. Jadi Kasamalpais itu ada di Begunungan Putih di dekat Arizona ya. Dekat Arizona. Dan ini dimiliki oleh suku namanya Pueblo. Nah mungkin bacanya Pueblo ya. Pueblo. Ya gambarnya sih ya kayak gini. Jadi kayak gini itu. Jadi itu semacam apa ya. Kalau itu sih semacam museum ya. Jadi udah. Kalau apa ya. Gimana? Jaden. Gimana tadi Jaden sorry. Gimana Jaden aku gak denger tadi sorry. Kalau aku lihat sih bentuknya kolam ikan itu loh Kak. Oh iya sih. Cuma kolam ikan. Cuma itu bukan kolam ya. Bukan untuk kolam itu. Kalau Kasamalpais itu katanya taman arkeologi dan museum ya. Jadi udah jadi museum juga itu. Jadi kalau Kasamalpais itu. Itu dibangunnya itu sekitar tahun 1260 Masehi. Terus. Bunya itu juga ada apa namanya sih. Ada banyak tempat juga ya. Ada yang kalender matahari salah satunya itu. Nah. Jadi kalau di kalender mataharinya itu. Itu ada sebuah bukaan ya. Ada sebuah bukaan gitu di. Jadi kalau di kalender matahari itu kan kayak semacam lingkaran gitu. Terus di samping-samping itu ada bukaan-bukaan gitu. Ada lima kalau gak salah. Lima gerbang. Nah kalau dinding yang mengharapnya ke sisi barat daya. Di antara barat sama selatan ya. Itu katanya akan segaris dengan matahari terbenam. Pas dibalik matahari musim panas ya. Artinya itu matahari itu lagi di belahan bumi utara. Pas itu. Dan pas. Nah kalau gak salah itu. Ini cukup unik dan megah juga. Namanya itu ini. Kalian lihat dulu gambar ini. Tebing Caco ya. Caco. Eh bentar. Ini suara aku dengaran jelas kan ya. Kau ansel bilang aku ngelag. Oh kedengeran jelas oke. Oke nah jadi ini nama itu tebing Caco ya. Jadi ini gede banget. Ini di apa namanya di Amerika ya. Kalau aku lihat tempatnya sih. Ntar itu di mana ya. Nah kalau tempatnya aku kurang. Oh di nama-nama itu di New Mexico ya katanya sih. New Mexico tuh aku kurang tahu sih itu di Mexico beneran. Tau ada yang agak beda dikit. Cuma nama tempatnya itu di New Mexico. Kayak ini. Jadi gambarnya kayak gini. Kalau ini sih bukit juga. Pasti bukit buatan lah sih. Cuma batu. Apa namanya. Hebatnya itu. Ini dari batu ya. Kalau biasa dari tanah ini dari batu. Jadi disusun-susun. Tuh. Gak pernah gak. Aku juga masih mikir juga. Gimana caranya bisa. Buat. Apa namanya. Alat astronomi kayak gini ya. Sepersiap sebesar ini. Oh kan berat ya pasti batu tuh. Jangan-jangan pak. Cuma dulu ada raksasa kali kak. Oh ya mungkin juga sih. Mungkin juga sih. Masih mungkin juga sih. Soalnya aku juga pernah dengan cerita-cerita juga sih. Juga kalau dulu tuh ada raksasa yang hidup gitu banyak. Terus sekarang udah gak ada. Bangsa raksasa ya namanya itu. Oke ini gambarnya agak kurang jelas sih. Cuma ini pas gambar. Si. Siapa namanya. tebing cakonya ini pas sore hari. Nah jadi di tebing cako ini. Itu apa namanya. Ada namanya itu. Fajadabute ya. Fajadabute. Fajadabute. Ya namanya sih. Kayak gini memang namanya. Aku gak kurang tahu artinya apa. Itu kayak bahasa. Bahasanya mereka. Bahasa Meksiko mungkin. Fajadabute itu yang belakang ini ya. Itu digunakan. Dari abad 10 sampai 13 Masehi. Dan tinggi itu bisa sampai. Itu tinggi itu 135 meter ya. Dari permukaan tanah. Ya tinggi loh itu ya. Tinggi banget. Udah kayak bukit. Beneran. Nah disini tuh ada namanya. Presiwastronomi yang. Dinamain tuh situs. Apa namanya tuh. Belati matahari ya. Karena situs matahari itu berbentuk kayak belati. Kalian tau belati apa? Belati apa? Ada yang tau belati itu apa? Gimana ada yang tau gak belati? Kayak pisau. Kayak pisau ya. Belati tuh ya kayak pisau gitu ya. Atau mungkin lebih kayak keris. Kalau kalian tau di bahasa jauh. Eh bahasa Indonesia ya. Keris ya. Nah jadi kalau kalian di gambar yang atas ini. Di gambar yang kanan ya. Itu yang putih kuning-kuning ini. Yang di gambar yang kanan nih kelihatan? Teman-teman. Di gambar yang kanan kelihatan? Kelihatan kan ya itu? Iya. Nah itu senyum matahari. Nah itu senyum matahari. Senyum matahari yang membentuk belati. Jadi kayak belati gitu. Jadi pas 4 titik balik matahari, musim panas, itu apa namanya cahayanya matahari itu akan berbentuk belati. Dan akan semacam membelah lingkarannya atas ya. Pas ekonomi musim semi sama musim kugur, itu belati matahari itu akan turun. Dan makin turun lagi pas dibalik matahari musim dingin ya. Pas matahari itu di belah-belah selatan. Itu bahkan katanya ada dua di kira atau kanan ya. Si Fajada Bute ini. Ini Fajada Bute, besok kita lanjut lagi ke ini ya. Jadi ini namanya itu adalah Hovenwip atau nama aslinya. Nama aslinya itu Monumen Nasional ya. Monumen Nasional Hovenwip. Nah ini cukup panjang juga. Jadi aku ceritain aja karena ini juga menurut aku. Bisa dibilang itu mungkin yang terunik ya dari nama ini kalau menurut aku. Hovenwip itu ada di daerah-daerah daya ya, Colorado ya. Colorado itu ya adalah Amerika. Dan dia itu juga milik Pueblo tadi, suku Pueblo. Jadi Pueblo itu juga suku astronomi juga ya. Hovenwip itu menjadi Monumen Nasional itu pada tahun 1923. Terus juga pada Juli 2014, Juli 2014 yang lalu, itu dijadikan sebagai Taman Langit Gelap Internasional oleh Asosiasi Langit Gelap Internasional. Kalian masih ingat nggak tuh nama Asosiasi Langit Gelap Internasional? Atau Internasional... Langit Gelap Internasional itu apa sih? Kenapa Hibra? Sorry? Langit Gelap Nasional itu apa? Oh, betul Hibra belum tahu ya. Itu pernah kita singgung itu Hibra. Kalau bahasa Inggris cakap International Dark Side Association ya. Ada yang pernah dengar nggak tuh? Atau masih ingat? Tolong, kok pernah bahas itu? Belum, Kak. Gimana jadi? Belum tahu. Nah, itu pernah kita bahas pas kita bahas tentang Kehindahan Langit Malam ya. Pas hari-hari sebelum Earth Hour. Earth Hour Day. Earth Day. Earth Hour Day. Itu. Yang pas aku, kita buat poster. Poster, terus kita, I and Afadio Astronomy Club join Earth Tower. Pas tahun lalu itu ya. Sudah setahun lalu. Mungkin udah pernah lupa. Oh, nggak ingat. Pikir ingat. Oh, itu. Ya udah deh. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi kalau di Monominasi Hormik itu, kita kan milih Pueblo, Suka Pueblo. Dan di sini itu ada 6 tempat ya, 6 kelompok desanya Pueblo. Dua di antaranya itu ada namanya itu bentar, ada yang namanya grup menara persegi. Grup menara persegi sama, bentar. Oh, grup menara persegi ya. Aku mau bahas itu aja nanti. Jadi di grup menara persegi itu ada namanya itu Kasil Hovenwip ya. Kasil Hovenwip namanya. Kasil Hovenwip ini akan segaris dengan cahaya matahari. Jadi cahaya matahari akan masuk melalui bukaan celah di Kasil Hovenwip itu saat matahari terbenam. Dan itu bisa di semua posisi matahari ya. Pas tiba-tiba matahari musim panas, musim dingin, terus pas equino musim semida musim gugur, pasirnya matahari itu kan masuk ke dalam celah-celahnya Kasil Hovenwip. Itu yang paling unik makanya semuanya bisa ya, dapet semuanya. Nggak cuma tiba-tiba matahari doang, nggak cuma equino, tapi semuanya bisa. Dan ini Kasil Hovenwip itu yang ini ya. Saat gambaran aku, tadi kurang jelas harusnya aku cari gambaran yang sini. Tapi ini Kasil Hovenwip ya kayak gini ya. Jadi emang udah ada agak eruntuhan gitu. Oke, kita lanjut dulu ke ini. Ini sih semacam, bukan bangunan ya, tapi semacam posisi batu-batuan yang ditempatkan itu kayak membentuk pola ya. Namanya itu petroform, sebesar Inggrisnya, atau ukiran batu ya kalau diterjemahin. Jadi posisi batu gitu. Dan ini ada di Amerika Utara sama di Kanada ya. Kalau tempat-tempatnya sih banyak banget. Nggak cuma di satu tempat doang. ya bisa di banyak tempat ya. Bahkan ada yang di Eropa juga ada ini. Juga ingat ada yang di Eropa. Ada yang di sungai namanya Mississippi, sungai Missouri, sama lain-lain juga. Nah, kalau petroform ini itu digunakannya untuk penanda astronomi, satu. Terus untuk membantu berburu ya. Jadi itu dengan, ya mungkin ada keterkatan sama astronomi juga ya. Misalkan musim ini cocok untuk berburu atau enggak. Terus juga untuk membantu navigasi, untuk kuburan juga bisa, untuk ala bercerita ya. Ala bercerita itu misalnya untuk untuk habis membantu jelasin apa yang sudah terjadi di sejarah mereka. Untuk semacam storytelling gitu ya. mungkin juga bisa untuk ritual yang, ritual atau fungsi lain ya, yang kita enggak ketahui. Terus kita lanjut ke bagian terakhir. itu ada namanya medicine, bentar, ada namanya itu medicine wheel ya setelah ini. Terakhir. Kalau medicine wheel sih emang gak aneh namanya. Kalau aku terjemahnya jadi roda obat ya. Cuma itu bukan istilah untuk, kalau misalnya istilah untuk obat sih benar juga tempat obatan. Cuma ini semacam tempat ya. Tempat kayak batu-batu gitu yang disusun gitu. Tidak berterlingkaran. Cuma kalau aku lihat dari atas sih ini botol obat sih kak. Botol obat ya? Masa? Iya sih. Cuma agak beda dikit. Oh oke. Cuma aku sih juga kurang tahu ini. Logo Chrome. Oke oke. Kayak logo Chrome ya. Aplikasi Chrome. Kalau hubungannya ini sama sama pengobatan aku kurang tahu sih ya. Pokoknya ini emang juga agak aneh juga. Tapi yang ada di sini tuh pasti ada terkait sama agama mereka ya. Agama mereka. Dan roda obat ini itu akan segaris-segar matahari terpi dan terbenang pada Equinox. Ada juga roda obat yang membuat terkait sama tiba-tiba lima matahari, bulan, planet, dan pola bintang. Punya banyak lah ini ya. Oke. Ini sekali lagi. Aku jelasin dikit-dikit aja karena banyak. Dan kau hanya mau mengenai tempat-tempat kayak gini aja ya ke kalian. Itu lebih dalamnya sih memang mirip-mirip aja sebetulnya. Dan kalau mau lebih dalamnya pasti nggak terkait astronomi ya. Paling-paling terkait sama bentuknya doang ini. Nah roda obat yang kayak gini itu pernah juga dibangun pada tahun yang udah lebih modern ya. Tahun 1992. itu pernah dibangun teman roda obat itu di teman roda obat itu di mana ya Valley City State University kayaknya di situ ya. Di Amerika. Jadi di universitas itu dibuat yang lebih modernnya ya. Itu juga bisa dibilang tuh ada dari apa nama itu terbuat dari dua kali yang bermatahari ya yang berbeda. dan roda obat itu kan lingkaran. Dan itu kan punya semacam jari-jari ya. Kalau kalian di belakang ini itu ada tuh apa namanya tuh jari-jari yang dari pusat ke pinggiran. Itu kan namanya jari-jari ya. Nah si tamar roda obat ini juga punya 28 jari-jari dan yang melambangkan banyaknya hari dalam sebulan ya. Dalam satu bulan. 28 hari. Nanti ada juga ada enam jari-jari lain. yang juga segarus dengan matahari terbit dan terbenam pada awal dari empat musim ya. Dari awal dari musim semi, gugur, panas, sama dingin. Tuh. Oh ya mungkin ya untuk penelitian juga lah Dimitri. Lagi pulak kan dari universitas. Jadi wajar aja ya dibuat kayak gitunya. Tuh. Jadi saya sama kenapa Dimitri? Jadi saya sama latihan gitu. Hah gimana? Sorry suaramu kecil banget sih. Saya sama latihan gitu. Oh latihan. Oh latihan. Oh. Mungkin bukan latihan cuma untuk penelitian Dimitri. Penelitian biasa. Dibuat aja. Coba dibuat. Nah selain karena tempat ini juga ada lebih banyak tempat lainnya. Coba kalau menurut aku ya dari pencaharian aku karena tempat ini yang paling unik ya menurut aku. Karena tempat ini yang paling unik sih. Masih banyak lagi di Amerika sana. Yang sebetulnya tuh sebenarnya Amerika sama Eropa tuh mirip-mirip ya tempat apa namanya situs-situs astronominya. Ini selalu dari Amerika kita bisa pergi ke tempat lain ya untuk bahas-bahas tentang beberapa tempat lain. Kumpulan tempat-tempat lain yang ada astronominya juga. Misalnya kita belum pernah bahas yang Australia tuh ya. Sama sekali belum. Australia sama Jepang tuh belum tuh kita. Afrika udah pernah ya kita. Di timur tengah kayaknya yang belum tuh. Itu merengah dari pernah di Turki tuh. Ya Jepang sama Australia yang belum kita bahas gitu ya. Tuh. Oke. Jadi kalau menurut kalian dari enam tempat ini mana yang paling unik menurut kalian? Kak, di Afrika juga belum, Kak. Afrika kan udah. Mesir, terus si Natta Playa. Tau kan di Afrika. Maksudnya di itu apa sih namanya? di Afrika Selatan yang kayak gitu. Oh, Afrika Selatan. Oke. Oke, sebelumnya aku di bagian Selatan Afrika sama Afrika Tengah. Ya, itu sama aja kayak Afrika. Ya, bisa sih. Bisa sih. Oke sih. Sebenarnya sih kalau itu aku sih ngelompokin tempat-tempatnya. Anjir kan aku rencana itu mau bahas tentang gak bahannya bahas satu-satu tempat doang ya. Soalnya itu terlalu banyak dan mungkin akan ngebosenin karena mirip-mirip banget. Jadi aku akan coba ngumpulin beberapa. Aku ngumpulin berapanya berdasarkan benuanya ya. Benuanya. Kebetulan untuk Amerika karena agak luas jadi aku bagi jadi dua. Amerika Selatan pernah kita bahas. Sekarang ini yang Amerika Utara. Nah, gara-gara Afrika udah pernah kita bahas sedikit. Jadi, aku bilang udah dulu ya. Walaupun aku pasti juga akan tetap bahas beberapa yang dari Afrika Selatan. Kalau dapat. cuman yang paling utamanya sih aku pengen bahas soal Jepang sama Australia itu ya. Kita belum pernah sama sekali. Rusia juga belum tuh. Indonesia. Indonesia kan kita pernah tuh yang si Borobudur sama apa? Candisawa. Eh, kok dari sawah. Candi Candisuk. Eh, Candisuko atau Candisuko namanya? Sorry. Maha kelupa. Oh, Soko ya bener ya. Sama si Gunung apa itu ya? Gunung Padang. Kali Gunung Padang belum tahu. belum tahu beneran ada atau enggak ya. Astronomi ya. Cuman dugaan doang itu. Sama di India. Sama di India, Pak. Oh ya, India lupa aku. India lupa. Ada juga ya. India ada. Ada beneran ada loh. Dan ada itu. Aku pernah nyari cuman aku belum bahas. Sama aku lupa anakku India. Sama di Arab. Ya, kalau Arab tuh ada juga sih. Cuman aku agak kelompokin ke Asia Tengah ya. Itu pernah. Eh, suka Asia Tengah sih. Timur Tengah. Timur Tengah itu. Atau Asia Barat itu sih. Kita akan pernah bahas Igo Begley TP ya itu. Pas itu. Namun kan itu mah kayak berantara Eropa sama Asia. Iya sih ya. Mungkin lebih ke Asia Timur Tengahnya itu ya. Yang lebih tengahnya. Belum. Nanti bakal aku cari-cari juga kok. Oke. Kalau mungkin usia sih mungkin bahas yang apa namanya bola apinya yang berduas itu Kak. Apa? Gimana? Bola api yang? Yang itu yang ditunggu sekali lah. Oh itu Meteor. Iya. Oke. Bisa juga sih. Meteor tuh pernah dulu ya. Pernah dulu aku sedikit bahas ya. Mungkin bisa juga itu. Cuman emang sih ya. Kalau tempat-tempat astronomi itu gimana ya. Jalan banget dikenal ya. Jalan banget dikenal. Banyak cuman dikit banget yang dikenal. Cuman taunya orang cuman taunya misalnya kayak Stonehenge atau piramida. Piramida pun belum tentu mereka tahu ada astronomi ya itu. Oh ya betul. Tadi aku kalian belum ada jawab ya. Jadi dari ke-6 tempat ini mana yang menurut kalian paling unik untuk kalian? Nah nih tempat yang menurut kalian paling unik. Mungkin Debra juga. Tempat yang paling menarik menurut kalian mana? Bukit Cahoki ya atau Kasama Pais atau Fajadiyagute atau Hovenwip atau Petroformsini atau Roda Obat. Yang mana nih? Kamu sukanya yang mana? Mungkin Jaden? Ya yang paling unik dia yang paling unik. Kalau aku kan Hovenwip ya tadi. Ini yang Hovenwip. Oke. Kalau aku yang kayak gunung yang gede banget itu yang Tebing Caco. Oh Caco ya atau namanya Fajadiyagute ya. Caco juga. Kenapa Dimitri? Sama Tebing Caco juga. Oh Tebing Caco juga. Oke. Tebing Caco memang menggas ini ya. Tebing Caco sama Fajadiyagute ini kayaknya sama aja sih kayaknya sih ya. Kayaknya ya. Atau mungkin Tebing Caco ini semacam area yang lebih luas selanjutnya itu di tengah-tengahnya mungkin ada si Fajadiyagute ini. Mungkin. Tuh. Cuman emang gede banget sih ya ini. Dan emang kata juga ada keterkaitan sama bulan sama siklus bulan. Cuman kalau yang untuk keterkaitan sama siklus bulan ini diragukan ya. Diragukan sama orang-orang. Kalau untuk yang keterkaitan sama matahari itu udah yakin. Bener itu. Walaupun aku bingungnya sih ini kan ada yang bilang juga kalau yang jelasnya kalau dari aku lihat itu itu dibangun ya. Jadi dibangun sama orang-orang apa namanya itu orang-orangnya itu. Cuman gimana cara bangunnya setinggi itu. apa mungkin itu dulu bukai terus si keruk-keruk itu. Cuman kalau ngeruk-neruk segede itu ya niat banget sih. Oke. Ada yang mau apa ngasih tau lagi mana yang tempat yang paling kalian suka. Kota di Hovenwip, Dimitri Hama, Ajedan, Teping Chako. Mana tempat yang ya. Hansal mungkin atau Rashid, atau Abed, atau Hibra. Kenapa? Soransa ada kenapa, sorry. Kurang dengar aku. semuanya oke semuanya ya oke deh kalau gitu ada yang menanyakan nih tadi aku masih belum nanya itu ada yang mau nanya tentang kanan tempat ini enggak ada yang menanyakan nih kalau misalnya nggak ada aku coba kasih pertanyaan dulu ya gimana kalau aku kasih pertanyaan dulu boleh kak oke coba kongsikan pertanyaan ya pertanyaannya tadi oke coba deh sebutin tiga tempat dari enam tiga dari enam tempat yang udah kita bahas ini kita kunjungi coba sebutin tiganya tiga tempatnya ya tebing cako tebing cako satu kastil kaksa kastil 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 apa dimitri sorry lupa namanya ada sehat itunya ya namastinya jadi nanti apa jiden aku lupa gak namanya gak sulit-sulit juga sih ini ya wanya apa kasih apa tebing tadi cako tebing cako habis itu yang paling terakhir tadi dulu yang kayak lingkaran ingkaran telah ada hubungannya kayak sama agama-agama sama itu buat-obatan sama apa upacara agama apa tadi yang paling terakhir aku udah terjemahin jadi bahasa Indonesia loh supaya lebih mudah roda obat roda obat oke medicine wheel ya sebetulnya medicine wheel bahasa ya aslinya terus apalagi tiga satu lagi nih satu lagi itu namanya mirip cak mirip mirip tebing cako ya ambil-ambil aku kadang-kadang kebalik mirip kayak tebing cako cuman depannya itu bukit ya bukit oke bukit cuman di namanya ayo apa oke yang paling pertama tadi bukit tapi ada namanya bukit apa ada yang tahu gak apa apa namanya museum di mana itu tadi museum nasional apa tadi itu ya ada gak itu tapi kan tebing cako tapi kan tebing cako gak ada yang tahu nih atau mau aku kasih tau aja mau aku kasih tau aja gak gak tahu oke nama-namanya sih sulit ya ini ya bukit cahokia tadi ada gitu ya bukit cahokia tebing cako terus si kasamal pahis namanya kasamal pahis habis itu fajada bute tebing cako ada juga ovenway ovenway itu kalau gak salah itu artinya padang gurun yang kering kalau gak salah ya bentar aku cek dulu ovenway itu jadi musim nasional ya aduh enggak terus juga ada si siapa namanya roda obat tadi ya roda obat tadi malah sini ya cek dulu sama satu lagi itu ini ya Petroforms of Amerika namanya Petroforms Petroforms of North America Nah Petroforms itu kenapa itu North America Amerika Utara Nah coba aku cek dulu tadi itu ovenway artinya ini udah dapet ya bentar ya ovenway aku cari dulu mana ovenway 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 oh iya benar hampir aku agak clear dikit ovenway itu artinya itu lembah 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 yang desert valley ya atau lembah yang bergurun lembah yang bergurun jadi lembah yang kering dalam bahasa UT namanya UT atau bahasa apa itu oke banyak itu ya walaupun gitu tetap ada salju di sana atau masih ada salju kayak gini ini salju ya ini ada yang mau nanya lagi yang mau nanya kita bingung kita bingung menanya apa ini coba bikin satu pertanyaan minimal kalian harus latihan buat pertanyaan 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 itu penting banget gak ada gak ada gak ada jiden atau ansel dimitri bisa kalian penyakit nanya ini gak ada juga jiden gak ada juga ya oke kalau yang ini roda obat yang baru ini terbuatnya dari apa oh roda obat yang baru ini bentar kalau roda obat yang terbaru ini kalau yang aku baca sih dari bentar wah gak ada tulisannya sih maksudnya gak ada penjelasannya sih dari apa ya bentar ini gede-gede gak ada jadi aku coba cari dari google ya sekalian kalau aku gak gak ada soal di di apa namanya di yang aku baca itu gak ada coba ya aku coba cari dulu mungkin sih ada kalau nonton aku sih dari batu juga sih kayaknya bentar ya ini ada juga nih gambarnya aduh kok ini map nah oh dari pasir sama batu pasir sama batu ini sekarang aku tunjukin aja gambarnya ya cuman gambarnya sorry dari google nih bentar bentar ya bentar bentar terus sialnya oke ini coba aku tunjukin dari sini oke ini aku coba tunjukin dari google ini kayak gini kelihatan nih gambarnya yang kanan ya kan itu di Valley City State University ya benar tadi aku bilang Valley City State University ini jadi gambar kayak roda obat tadi loh taman roda obat buatan jadi ada dua tuh di kanan sama kiri ya kalau di gambarnya ini dan ini ada jari-jarinya ini yang dari pusat ke pinggian itu ada 28 ya terus ada 6 6 jari-jari yang yang apa namanya itu lebih lebar dari yang melebar ini kan ini kan ada yang ke atas ke kiri itu kan nah itu ada 6 jari-jari yang keluar dari lingkaran dan itu akan segaris dengan matahari terbit dan terbenam pas keempat musim pas hari-hari awal dari keempat musim itu ya dari awal dari keempat musim misalnya pas musim gugur musim semi musim panah musim dingin tuh jadi keren ini keren loh menurut aku ini roda obat ini dan mungkin malah aku malah akan jadi ini yang paling paling menarik untuk aku paling unik untuk aku malah bukan overnit lagi kayaknya sih ini kayaknya medicine wheel ini ya medicine wheel yang park ini medicine wheel yang asli aku kurang suka sih oke balik lagi ke sini gimana teman-teman ada yang mau tanyain lagi oke kalau gak ada bentar ya oke aku harus ngasih tau kalau minggu depan A.C. akan libur lagi karena ngerayain hari kenaikan Yesus ya jadi itu kita libur lagi tapi gak apa kali ya soalnya setelah Mei yang akhir itu Juni dari Juni sampai Desember hari Kamisnya gak libur sama sekali jadi mungkin dia selalu ada mungkin malahan dia aja jadi minggu depan kita libur dulu ya karena itu ada yang mau usul gak nih untuk topik yang bulan depan awal ada yang mau usul apa topiknya aku sih rencananya mau bahas tentang apa namanya angkasa lagi benda-benda angkasa rencana sih itu ya benda ada yang mau usul gak jiden atau siapa apa aja kak bahasa apa ansel sorry apa ansel sorry pulangin lagi dong orang yang dikuburkan di luar angkasa kak apa jenis sorry orang yang dikuburkan di luar angkasa orang yang dikuburkan di luar angkasa oh kayak sih gak ada sih orang dikuburkan di luar angkasa katanya ada sih yang pemain film apa itu katanya Star Wars oh film aku pikir itu kalau film mah jelas ada oke maksudnya yang pemainnya aku tau ada satu ya itu di Interstellar Interstellar bikin akhir itu ada orang yang dikuburkan di luar angkasa ada yang inget banget aku yang mau itu film ya berarti bahas tentang film oh saya mau bahas tentang NASA oke katanya sih kalau gak salah itu sih kak apa namanya ada emang ada beneran orang yang dikubur di luar angkasa oh tapi dimana nguburnya oh gak ada tanah terus dimana di ISS ya itu sih ya mungkin kayak sih kemungkinannya 0,001% deh itu apa namanya katanya sih kok gak apa namanya abunya di Tabana di luar angkasa katanya oh abunya oke oh yang pembuat film Star Trek itu kan aku sih interstellar ya setahu aku seingetku sih yang buat film atau pemain filmnya Star Trek itu oh oke oke mungkin bisa kita bahas juga itu mungkin ya oke juga nah sama itu ada lagi kalau gak aku tutup ya karena udah mau hujan terus nih tempat aku harus masih harus-harus yang lain aku dari kemana hujan terus kak iya hujan terus nih gelap banget ada yang mau usul lagi gak nih kalau aku segera tutup nih karena nih Hebra Abed Tujar Rashid atau Dimitri apa ada yang mau usul gak atau topik yang bulan depan apa minggu depan kan libur ya dimitri aku gak denger kamu suaranya mungkin tentang Tentang apa Tentang apa gak tau Dimitri ada gak Tentang tunggu bentar ya tentang roket roket pertama di dunia roket pertama di dunia mana Yurie Jalagin oh Yurie Gagarin Yurie Gagarin Yurie Gagarin Yurie Gagarin pernah aku bahas itu pernah itu ya jadi kalau misalnya membahasnya Yurie Gagarin ya bahasnya astronot sih sejarah astronot sih ya bisa juga sih itu Dimitri ada gak bahas tentang gak tau gak tau gak ada kah kisah itu apa sih namanya Galileo Galilei oh itunya orangnya iya ya oke deh pasang orang lagi ya ada ada dalam 4 ya NASA Jaden yang orang diubur dalam angkasa Galilei sama Yurie Gagarin oke yaudah deh kalau gitu kalau gak ada kita bertemu minggu ini kita ketemunya 2 minggu lagi ya minggu depan libur aku sekarang mau nyasain kegiatan astronomiku yang lain buat buku ya aku mau lagi buat buku nih sekarang oke aku mengasain itu dulu jadi aku harus juga sekarang ucapin selamat hari untuk selamat pernaikan hari kenaikan Yesus ya untuk siapa nih Ansel Jaden sama Abed ya kayaknya ini oke kita ketemu 2 minggu lagi ya teman-teman oke selamat sore teman-teman kita ketemu bulan teman-teman teman-teman aku agak gelap nih tiba-tiba gelap banget ya Rada Hibra Ansel J. Menteri Apriya Trasid selamat menikmati